Intro Halo bro, balik lagi bareng saya Wijo di channel Wijo Narco, Gameplay Oke, jadi pada video kali ini saya bakal bermain game Castile Path lagi Dan pada video kali ini saya bakal coba mereview Super Path baru yaitu yang bernama Snow Scorpio Jadi pada update kemarin kita selain kedatangan 2 hero baru, kita juga kedatangan Super Path baru yaitu adalah Super Path Snow Scorpio Yang dimana Super Path yang satu ini menurut saya dari skillnya cukup mengerikan Jadi ya sambil kita review bareng-bareng apakah bener-bener mengerikan atau enggak Jadi jangan lupa sebelumnya di like dulu sama di subscribe dulu channel youtube ini supaya channel youtube ini lebih berkembang lagi Oke guys, oke jadi langsung aja ya kita ke Super Pathnya Jadi kemarin Castile Class sudah merilis Super Path baru yang bernama Snow Scorpio Dan kalau Super Path seperti biasa ada 2 tipe ya Ada yang tipenya itu mutant sama yang biasa gitu Cuman gak masalah karena mau mutant dan yang biasa itu sama-sama aja skillnya gitu ya Yang membedakan hanya atributnya gitu Kalau yang mutant, atributnya ini keempatnya terbuka semua Jadi kalian lebih bisa banyak mengkustomisasi atributnya Sedangkan kalau yang biasa, yang biasa itu atributnya hanya 3 aja yang kebuka tuh ya Bedanya yang keempat ini gak kebuka karena memang bedanya mutant ya hanya itu aja gitu Dari kustomisasi atributnya aja Tapi kalau dari skillnya sama-sama ya gak ada bedanya gitu Nah disini untuk skillnya sendiri ya itu bernama Cold Toots ya Jadi langsung aja kita ke skillnya kita beda satu per satu ya Nah untuk skillnya disini saya baru mencapai level 4 ya yang di akun utama Nah disini ketika hero-nya menyerang itu bisa memulihkan HP setara 460% attack peliharaan ke 1 hero teman acak Lalu ketika diserang, Snow Scorpio bisa memulihkan HPnya setara dengan 1% dari HP maksimalnya Dan kalimat yang terakhir Saat Snow Scorpio aktif dan hero musuh terdekat menggunakan skill Hero musuh bisa kehilangan HPnya setara 10% damage skill mereka Oke jadi seperti itu untuk skillnya disini kita bakal bedah satu per satu ya Oke jadi langsung aja kita bedah dari kalimat yang pertama Yang dimana ketika hero-nya menyerang Dia bisa memulihkan HPnya setara 460% attack peliharaan ke 1 hero teman acak Nah berarti disini secara gak langsung ya Si Snow Scorpio ini bisa disimpulkan dia menjadi super pet healer gitu atau support Karena dia bisa memberikan efek heal walaupun ke 1 teman acaknya aja gitu Dan menurut saya ya karena ini adalah healnya berupa 460% attack peliharaan Jadi menurut saya atributnya ini harus dicari yang penyerangan aja gitu Supaya lebih sakit damagenya si Snow Scorpio Jadi supaya healnya pun semakin kencang gitu Semakin deras kayak gitu ya Walaupun sama-sama 460% gitu Karena kalau persen ini kan nominalnya berbeda-beda ya Sesuai berapa damage yang diberikan gitu kan Lalu yang kedua ketika diserang Snow Scorpio bisa memulihkan HP setara dengan 1% dari HP maksimalnya Nah ini kalau menurut saya ya Snow Scorpio ini bakal memulihkan HP dari si pembawanya gitu Jadi misalkan disini saya ditaruh di perampok ya Ini kan hero nya perampok gitu Nah ketika perampoknya dibikin HP maksimal Maka HP maksimalnya itu bakal menjadi heal buat dia sendiri gitu Kalau menurut saya dari kalimat kedua itu seperti itu ya Cuma kalau misalkan menurut kalian ada kesimpulan lain atau arti lain Silahkan dituliskan aja di kolom komentar di bawah Nah kalau misalkan menurut arti saya kan ya Kalau misalkan HP maksimalnya semakin besar Berarti heal yang diterima pun semakin besar juga gitu ya Walaupun sama-sama 1% Jadi ya Menurut saya hero ini bagus banget ketika dibawa buat hero defensif gitu Karena ketika HP maksimalnya besar ya Healnya besar gitu Udah gitu ketika dia menyerang Itu kan bakal bisa mendapatkan penyembuhan juga gitu kan Hero teman yang lain gitu yang ngacak Jadi cukup membantu lah dalam proses penyembuhan hero sendiri Dan juga hero teman yang lain seperti itu ya Nah untuk kalimat yang ketiga Saat Snow Scorpionnya aktif Dan pahlawan musuh terdekat menggunakan skill Hero musuh kehilangan HPnya setara 10% damage skill mereka Jadi untuk kalimat yang ketiga ini menurut saya cukup bener-bener menakutkan Karena ketika si Snow Scorpionnya aktif Atau ada logo Snownya di atas hero hita ya Itu kan aktif tuh tandanya ya Nah ketika bertemu dengan hero lawan Yang heronya lawan itu bisa lagi ngeluarin skill ya Nah skillnya itu bakal menjadi damage 10% buat HP mereka gitu Jadi darahnya mereka 10%nya itu bakal hilang Sesuai dari berapa jumlah skill yang mereka berikan kayak gitu Jadi ketika menurut saya ya Ketika skillnya aktif ini bisa nge-counter hero-hero yang auto proc Dan juga hero-hero yang bisa mengisi energi dengan cepat Ataupun yang bisa dikasih sama empower gitu Karena ketika hero tersebut ngeluarin skill Terus si Snow Scorpionnya ini ngeluarin skill juga gitu ya Maka 10% dari damage skillnya itu bakal menjadi kehilangan HP buat mereka sendiri gitu Nah ini mungkin menurut saya bisa menjadi counternya hero-hero sekarang sih Kayak misalnya nih JWL ya JWL itu juga kan dia bisa mengisi energinya gitu Kalau misalkan di combo sama empower kan cepat banget gitu ya Udah gitu dia gak bisa direduksi Nah ketika saat bersamaan Snow Scorpionnya ini aktif Terus JWLnya ngeluarin skill Nanti 10% damage skillnya JWL itu bakal menjadi kehilangan si darahnya JWLnya sendiri gitu Dan kalau misalkan kita ketemu sama hero-hero yang dinamika Serotika itu kan auto proc ya Kita ngedrop nih Dia ngeluarin skill kan cepat gitu ya Terus skillnya tuh bener-bener kayak nge-burst banget gitu Terus-terusan kan Nah itu bisa jadi juga bisa di-counter sama super pet ini gitu Karena nanti yang si hero lawan terima malah Dia bakal kehilangan darahnya setara dengan 10% damage skill yang mereka berikan gitu Itu menurut saya ya dari bacaan deskripsi skill ini Jadi daripada penasaran kita bakal tes drift aja ya langsung ya Oke jadi disini saya pingin coba ngetes pake hero saya yang bernama Borel Fox ya Jadi Borel Fox ini dia tuh punya skill yang gak bisa direduksi gitu ya Nih dia kebal dari efek reduksi energi Jadi ketika dia dikombos sama empower Itu kan skillnya bisa terus-menerus dikeluarkan ya Berarti saya bakal coba nyobain buat nyerang akun kedua saya gitu Jadi si target utamanya bukan si Borel Foxnya gitu Atau aktor utamanya Karena yang saya kasih super petnya nanti di akun kedua saya ya Nah disini saya bakal coba nyerang nih Ketika Borel Foxnya saya nyerang di akun kedua saya Darahnya tuh bakal berkurang drastis atau enggak gitu Atau setara 10% damage diberikan atau enggak Jadi kita bakal tes drift aja ya Teman-teman terus kita kesini Eh iya bener penjarahan Nah disini saya bakal coba nyerang hero terkuat di kastil klas ya Yaitu adalah paladin Dan disini untuk paladinnya masih belum menggunakan super pet snow Scorpio Jadi seharusnya kita bakal perhatiin dari darahnya si Borel Fox Apakah darahnya berkurangnya berapa bar gitu Kita bakal coba perhatiin aja ya langsung ya Kita bakal drop disini Nah kita bakal cek ya Nah disini dia enggak berkurang darahnya Oke kita bakal lihat apakah dia bisa berkurang darahnya Nanti kita bakal coba tes 3 kali tes ya Tanpa menggunakan super pet si snow Scorpio nya kayak gitu Oke ini tanpa menggunakan super pet snow Scorpio Darahnya si Borel Fox gak berkurang sama sekali ya Saya bakal coba tes drift lagi Takutnya karena si hero nya gak sempet ngeluarin damage gitu si paladin Jadi takutnya emang gak berkurang darahnya Makanya saya bakal coba 3 kali ngetes ya Apakah sama atau enggak gitu Kita bakal tes drift lagi Nah ini dia Ya bisa dilihat ya disini Si Borel Fox saya bener-bener Emang gak akan ada damage gitu Karena dia menghindar juga sih ketika diserang itu menghindar Tapi ya udah jelas ya Berarti ini memang ketika dia ngeluarin skill Skillnya itu gak berpengaruh buat darahnya dia sendiri gitu Jadi bener-bener gak ada yang nge-counter si Borel Fox nya Ini percobaan terakhir ya Apakah si Borel Fox nya bisa berkurang darahnya Tanpa menggunakan super pet snow Scorpio si paladinnya Oke ya Ini masih belum ada berkurang sih Sebenernya si paladinnya ini udah bisa memberikan damage Cuman sayangnya memang si Borel Fox ini kan saya kasih penghindar ya Jadi dia bisa miss gitu Bisa menghindari damagenya si paladin Oke Jadi selama 3 kali percobaan Borel Fox ini ketika mengeluarkan skill Darahnya gak berkurang ya Nah disini saya bakal coba Paladin dakun kedua saya Saya bakal kasih snow Scorpio ya Apakah snow Scorpio ini bisa mengurangi darahnya si Borel Fox gitu Kita bakal coba cek dulu Saya bakal pasang dulu ya si snow Scorpio nya sebentar Oke balik lagi disini Saya sudah memasangkan paladin saya Dengan super pet snow Scorpio Jadi kita bakal cek sekali lagi ya Kita bakal 3 kali percobaan Apakah di percobaan yang ketiga kali ini ya Selama 3 kali ini ada darahnya si Borel Fox yang berkurang Atau malah gak sama sekali gitu Kita bakal coba tes aja langsung ya Disini kita bakal turunin Nah disini sudah kalian lihat ya Ada snow Scorpio nya super pet nya Kita bakal coba turunin Oke Nah ini aktif Ya bisa dilihat Borel Fox nya mati men 10% dari damage yang diberikan Oleh si Borel Fox skill nya Itu bakal menjadi damage buat dia sendiri gitu Jadi ketika intinya ya Intinya ketika super pet nya aktif Dan saat bersamaan Her musuh mengukurkan skill Itu harus bener-bener bersamaan gitu Karena saya udah pernah ngetes juga Ketika si super pet nya aktif duluan Terus skill nya ini gak keluar barengan gitu Skill musuhnya gak keluar barengan Itu efeknya gak terlalu berpengaruh gitu Jadi ya bisa dilihat tuh Perbedanya signifikan banget men Ini gila sih Kita bakal tes lagi Tadi baru sekali percobaan Kita bakal tes yang kedua kali ya Mana Nah ini dia Kita bakal tes lagi Semoga bisa bersamaan lagi ya Skill nya keluar Saya bakal coba tes drift Oke Nah ini lagi aktif nih Tuh tuh Liatin Tadi bisa langsung mati Karena memang Borel Fox ini kan Di akun utama saya ya Di akun utama saya ini Dia bener-bener Damagenya tuh Perbedaannya jauh banget gitu Dari atributnya Yang pertama dari Kekuatan ya Kekuatan akun itu bisa berpengaruh Kepada atribut hero gitu Dan Ini Kalau misalkan dikombo Sama super pet snow scorpio Damage-damage yang masuk Oleh her musuh Yang menggunakan skill 10% nya itu bakal menjadi Damage buat si penerimanya gitu Atau si penyerangnya lah gitu ya Jadi kayak dikembaliin lagi gitu Ini bukan Ini ya Bukan memantulkan damage ya Jadi ketika Bertemu sama hero-hero yang bisa Mengabaikan pantulan damage Itu gak bakal berpengaruh sama sekali gitu Jadi ini bener-bener the best sih Ini menurut saya bakal menjadi Super pet Andalang Di tahun depan gitu Apalagi dia bisa ngesupport juga Bisa memberikan heal juga kan Jadi ini gila banget sih Coba kalau sama primeval golem ya Ini saya kasih darah dulu Salah deng Ini kan akun musuh ya Kenapa saya heal ya Oke saya bakal coba pake primeval golem ya Semoga gak langsung mati paladinnya Oke ini lagi aktif ya Cuman sayangnya tuh ya Ketika memang skillnya Nih skillnya kan aktif Tuh Bisa langsung mati juga ternyata Padahal Snowzilla nya belum muncul gitu Bukan Snowzilla Apa efek salju nya belum muncul gitu Ini gila sih Ini terlalu gila men Ini terlalu overpower Super pet nya Tapi saya gak tau ya Kalau misalkan bisa ketemu sama Hero-hero yang kayak Ya dinamika, seratika Itu dia kan bisa Membatasi damage target ya Jadi misalkan Damage target nya tuh Bisa dibatasin 40 ribu damage aja gitu Per hit Apakah efeknya gak ngaruh ya Apakah ngaruh apa gak ngaruh Itu masih belum tau gitu Karena saya coba Karena si dinamika juga punya Efek menyembuhan ya Jadi gak bisa terlalu keliatan gitu Karena akun kedua saya kan Minimnya itu Ya hero nya Masih sedikit gitu Jadi misalnya Di tes pake paladin Yang paling tebal itu paladin gitu Makanya agak susah Buat memperhatikannya Jadi ini buat Percobaan terakhir Ini percobaan ketiga Saya bakal turunin lagi Si Borel Fox nya Nah Nah bisa dilihat tuh 10% Dari damage yang diberikan Bakal menjadi damage Buat si Borel Fox nya sendiri Berarti kan Kali misalkan 10% nya aja Damage nya sesakit itu gitu Itu gila sih 10% nya aja Si Borel Fox Sesakit itu gitu Apalagi kalau misalkan Si Snow Scorpion nya ini Bisa memberikan Kehilangan 50% Dari damage skill Yang diberikan Itu berarti udah bener-bener Bisa semua hati men Gila ini No comment sih Ini bakal jadi Super pet favorit sih Menurut saya Oke ya Jadi seperti itu Buat super pet nya Gimana menurut kalian Guys Buat super pet yang baru ini Apakah sangar Atau malah biasa aja Tapi menurut saya sih Ini bener-bener Overpower sih Super pet nya Jadi ya Ini saran saya Untuk super pet ini Ini super pet nya Dikasih buat hero-hero Yang tipenya itu Defensif gitu Jadi dia nahan badan Dari serangan-serangan Hero lawan Dan ketika hero lawan Mengeluarkan skill Terus Di saat yang sama Si Snow Scorpion nya Bisa mengeluarkan skill juga Maka hero lawan itu Bakal Menerima Kehilangan HP Dari setara 10% damage Yang mereka berikan gitu Damage skill Yang mereka berikan Jadi ketika ini Dikasih ke hero defensif Kan hero defensif Bisa nahan badan Itu lebih lama ya Jadi ketika bertemu Kayak hero-hero Everpower kayak Seratika Dinamika itu Bisa ada kemungkinan Dia malah bisa mati sendiri Gitu Dan gitu ya Udah gitu memang Hero ini kan Bisa membantu banget gitu Eh super pet ini ya Super pet ini bisa membantu banget Dalam segi penyembuhan gitu Dia bisa memberikan efek penyembuhan Kepada hero teman acak Dan juga dirinya sendiri gitu loh Jadi ketika Ada hero teman Yang diberikan Efek Defensif gitu ya Dari build defensif Maka Penyembuhannya juga deres Dan juga dia bisa Membalikan keadaan gitu Dia bisa nge-counter Hero-hero damage Yang hero lawan punya Kayak gitu ya Jadi Seperti itulah ya Kurang lebih buat super pet Snow Scorpio Jadi ini menurut saya Bakal jadi super pet Andalan Super pet favorit Di tahun depan Ataupun dari sekarang juga gitu Karena memang Super pet ini Cukup menyeramkan ya Itu bisa dibayangkan men Borel Fox saya Ini damage nya Kalau misalkan buat Di jajaran Akun kecil Kayak tadi Akun kedua saya Itu kan bener-bener sakit ya 10% nya aja Udah bisa Hampir membunuh Si Borel Fox loh Tadi di percobaan pertama Bisa matikan Ini gila men Berarti Ini terlalu gila sih Jadi seperti itu ya Untuk super pet Snow Scorpio nya Menurut kalian gimana guys Untuk super pet yang satu ini Apakah Layak dijadikan Untuk Mendampingkan hero-hero Yang kalian punya Atau malah Didiamkan aja Di pelajar peliharaan Apakah hero ini Bisa di kombo Dengan hero-hero yang lain Ataupun ada hero spesifik Yang bisa di kombo Sama super pet ini Silahkan dituliskan aja Di kolom komentar di bawah Jadi ya Besok saya mungkin Bakal ngetes ya Saya pengen coba Ngebandingin Antara super pet Snow Scorpio Dan juga Caustic Cobra Karena Caustic Cobra juga kan Menurut saya nih Super pet yang baru juga kan Caustic Cobra itu Dan dia juga Menurut saya Agak sedikit menyeramkan Karena ketika Nah ini dia nih Mana saya bakal baca dulu Sebentar Nah ini dia Jadi ketika 4 detik berikutnya nih Mereka bisa menerima 2% dari HP maksimalnya Sebagai damage Untuk tiap serangan dasar Yang dilakukan Nah ini kan bedanya Kalau Caustic Cobra itu Bisa meng-counter Hero-hero yang Menggunakan serangan dasar gitu Tapi kalau misalkan tadi Si Snow Scorpio itu Yang menggunakan skill gitu ya Nah ini nih Setara 10% Damage skill mereka Jadi saya bakal coba Ngebandingin ya Apakah Ada kesamaan Di antara 2 support pot tersebut Walaupun ada perbedaannya ya Yang satu Menggunakan skill Yang satu Menggunakan serangan dasar Tapi saya penasaran juga gitu Nanti kalau misalkan Memang ada hasilnya Saya bakal coba Membuat konten Tapi kalau gak ada Ya saya gak bakal Ngebuat konten gitu ya Jadi seperti itu guys Buat video kali ini Semoga bisa memberikan review Tentang super pet yang baru ini Bernama Snow Scorpio Jadi ya Seperti itu aja Untuk videonya Makasih banget Semoga sudah menonton Jadi jangan lupa juga Buat like video ini Dan juga jangan lupa Share dan subscribe video ini Karena dukungan kalian Sangat membantu Dalam proses pembuatan Konten-konten Yang ada di channel Seperti ini gitu Karena bisa menjadi Lebih semangat Dan lebih Berinovasi lagi Dalam membuat kontennya Jadi mungkin untuk videonya Cukup sekian Makasih banget Semoga sudah menonton Sampai jumpa Di video saya yang selanjutnya See you semuanya Maturno Menal Makasih banyak Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa